Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Hari ini kita akan belajar Particing yang sebalik Bagaimana sih cara Cutting IP address di Particing 1 Dari Kepunyat Oke kita Suka dulu program Particing Indonesia Setiap portal Oke Ini teman-teman Program Ya portalnya Dan lupa ya teman-teman Di hubungkan dulu PFC nya 517.000 Kemudian langkah Yang dilakukan setelah dihidupkan PFC nya kita bisa langsung Online and diagnostic ya Tanpa kita tahu PFC nya jenis apa Awal yang baru ini Ya Kemudian kita Accessible device Ya kita klik Biar PC kita akan mencari Ini PFC Jenis apa CPU nya berapa Kita tunggu dulu ya Teman-teman ya Oke Lumayan Lumayan ya Ramak Dia ngecek Stratusnya Nah Ini Teman-teman sudah Keluar ya Ini Type of PFC interface nya PN1E Ini PFC interface nya Di PC kita Nah Kita kemudian Langkahnya Selanjutnya Kita start Set saja Klik Nah Dia akan mencari Linis BFB nya Dan Sebelumnya Oke Kita tunggu dulu Teman-teman Nah Ini Sudah muncul Teman-teman Nah Ini Di Playstab nya PFC 1 Ini Playstab nya S71200 Interface Tab nya PN1E Prefinet Ini Alamat Address nya 192 180 1 Ini Make Address nya Nah Ini Kita bisa Ganti Ini Sebelumnya Sudah Disetting Kalau Belum Disetting Kita Bisa Masukkan Jadi Ini Ini Juga Kita Bisa Ganti Alamat Di PLC IP Address nya Kita Sol Saja Klik Sol Nah Ini Sudah Muncul Teman-teman Ini PLC nya Kita Klik Online And Diagnostik Oke Ini Sudah Muncul Ini Modul Jadi Kelihatan Disini Modul PLC nya Berapa Ini Seperu 12 12 12 12 C AC DC Relay Relay Ya Ini Informasi Di PLC nya Kemudian Kita Lihat Kebawah Indicator nya Oke Kita Bisa Cek Pemakaian Yang Lain Ini Sekel Temenya Kita Bisa Cek Disini Ini 100 Seker Kita Cek Memoli Yang Sudah Digunakan Nah Untuk Mengganti Di Mengganti Di Ininya Apa Di Alamat PLC nya Nah Ini Kita Bisa Cek Kita Bisa Masuk Ke Function Teman Teman Nah Kita Masuk Function Nah Ini Function Ini Adalah Assign IP Address Ini MAC Address Ini IP Misalnya Kita Akan Ganti Teman Teman Ya Kita Assign IP Address Nya Klik Nah Disini Teman Teman Bisa Cek Dulu Ya Di Quarter Panel Kita Bisa Lihat Ad Sharing Center Kemudian Nah Ini Kampilannya Nah Setelah Sudah Dihubungin Kasi Ya Teman Teman Ya Kabel Advert Kita Klik Nah Kemudian Kita Properties Nah Kemudian Teman Teman Bisa Lihat Di Internet Protokol V4 TCP IPV4 Diklik Kemudian Properties Nah Ini Nah Ini Tampilannya Teman Teman Bisa Kalian Sebenarnya Use The Following IP Address Ini IP Address 192.158.0 Nah Ini Sepuluh Divisi Kita Jadi Di PLC Kan Tiga Angka Tadinya Sama 192.158.0.1 Kalau Di PLC Jadi Tiga Angka Ini Harus Sama Di Belakang Yang Berbeda Nah Di PLC 21 Kalau Ini Kita 10 Kemudian Sub Nah Ini 255 255 255 Oke Kita Oke Saja Kemudian Teman Teman Bisa Cek Di Comment From Anda Bisa Anda Tulis Di Start Menu CMD Itu Masuk Komen From Disini Bisa Kelihatan Ya Anda Online Bisa Ping Saja Alamat Digasinya Apakah Sudah Koneksi Atau Belum Jadi Spasi 192.168.0.1 Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Reply Ya Ini PLC Ini 92 Koneksi Antara Di PLC Sampai Komputer Kita Oke Kemudian Kita Exit Saja Oke Mungkin Itu Saja Cara Setting IP PNC Saja Kemudian Bermanfaat Habis Saja 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 Saja